Intro Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika Saya Dan Ya, hari ini akan bahas soal IKMC ya International Kanguru Mathematic Contest ya Tahun 2020 Nah, ini untuk yang level Kelas 1, kelas 2 ya Kelas 1, kelas 2 Play Ecolier ya Play Ecolier Nah, ini untuk video yang pertama ini Saya bahas dari nomor 1 sampai nomor 8 Yang poinnya 3 ya Ya, nanti lanjutannya ada di video selanjutnya Oke, langsung aja kita ke nomor satunya Seekor kangguru dapat menaiki 3 anak tangga sekaligus Dan seekor kelinci dapat menuruni 2 anak tangga sekaligus Pada titik Pada anak tangga keberapa kangguru dan kelinci bertemu Oke, ini adalah versi inggrisnya Ya, saya baca yang indonesiannya saja Jadi ceritanya itu kangguru itu naik 3 Berarti nanti dia ada di posisi 1, 2, 3 Dia ada di sini Jadi untuk yang pertama dia ada di sini Ya, oh salah ya 1, 2, 3 Dia ke 3 Berarti dia ke 3 sini Sedangkan untuk yang kelinci nya Dia 1, 2 Berarti dia di 8 Lalu dia naik lagi 1, 2, 3 Dia ke 6 Lalu ini turun 1, 2, ke 6 Berarti nanti ketemunya ada di tangga ke 6 Jawabannya D Ya, tinggal disimulasikan saja Oke, lanjut nomor 2 Mordika ya Mordika ya Mordika berfoto selfie di depan istana berikut Ya, ini gambar istananya Manakah yang dapat menjadi hasil foto dari Mordika? Oke, ini mungkin banyak yang berbeda-beda ya Tapi di sini Kalau kita biasa selfie ya Kita mau kelihatan semua yang ada di belakang dong Kan kita mau ngambil foto istananya ya Dan ada kita Nah, biasanya kita itu Ya, kita pasti simetris Kita berada di tengah-tengah Jadi saya pilih yang B Ya Biar hasil semuanya bagus Oke, nomor 3 Ya, nomor 3 sudah saya bahas ya Langsung di gambarnya Jadi nomor 3 itu Nelly menyusut 4 potongan puzzle Untuk membentuk sebuah gambar burung ya Bagaimana susunan puzzle seharusnya Ya, ini susunan puzzlenya dari A, B, C, D Sudah saya bentuk menjadi seperti ini Nah, ini sudah sangat jelas Susunannya yang benar Menjadi sebuah burung ya seperti ini D, C, B, A Yaitu Ya, jawabannya yang A ya Ini sudah jelas Jadi langsung Saya praktek susunkan saja Oke, nomor 4 Seorang pesulap mengeluarkan mainan Dari topiknya dengan susunan tetap sebagai berikut Oke Polanya berurang setiap 5 mainan Jadi ada 1 mainan, 2 mainan, 3 mainan, 4 mainan, 5 mainan Habis itu ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5 Oke Pertanyaannya 2 mainan mana yang akan keluar selanjutnya Oke, jadi setelah tikus ini ya Setelah tikus ini Ya, setelah tikus ini Ya, lanjutannya pasti yang bekicot ini ya Bekicot sama yang ini Berarti jawabannya adalah E Ya Oke, lanjut lagi nomor 5 Jose memiliki 2 buah kartu Kartu A memiliki lubang Oke Lalu kartu B-nya yang seperti ini Jose melesakkan kartu A tepat di atas kartu B Apa yang Jose lihat? Oke, karena ini berlubang Pasti yang kelihatan ini Bawahnya kan tidak ada apa-apa Jadi dia bawahnya itu kelihatan yang abu-abu Dari B, C, D Itu kelihatan bawahnya semua salah Tapi yang benar sudah jelas yang A Ya Nah, yang E salah Masa tertutup semuanya ya Lanjut lagi nomor 6 Mary membuat sebuah bentuk kotak Dengan menggunakan beberapa kubus putih Dan 14 kubus biru Oke, yang biru ada 14 Ada berapa banyak kubus biru yang tidak terlihat pada gambar? Oke, jadi tinggal kita hitung yang terlihat saja Karena totalnya ada 14 Jadi kita tinggal hitung yang terlihat saja Kalau terlihatnya sudah ketahuan Berarti gampang dong kita cari yang tidak terlihat Oke, yang terlihat disini ada Ini 1 Ini 2 Ini 3 4 5 Nomor 7 Ini 2 Juga salah ya Dia bilang kurang dari 4 buah Berarti 3 buah boleh 2 buah boleh 1 buah boleh ya Ini baru Ini 3 buah betul Perseginya juga 3 buah Tapi yang hitam cuma 2 Dia bilang kan 3 segitiga warna hitam Ini salah nih kan Ini segitiganya cuma 2 ya Salah lagi Berarti satu-satunya jawaban yang benar Yaitu yang ini Berarti E Kita bisa buktikan segitiganya ada 3 yang hitam Perseginya ada 3 buah Yaitu kurang dari 4 Oke ya Berarti jawabannya E ya Wah kesilang sini ya Harusnya disini Oke soal yang Terakhir Nomor 8 Untuk bagian pertama Yang poinnya 3 ya Keh pangan dari gambar berikut Dibuat dari 3 buah benang Warna benang yang digunakan adalah Hijau, biru, dan merah Apa yang dapat kalian simpulkan Dari gambar keh pangan berikut Oke Yang pilihan gandanya sih A itu warna apa B warna apa ya Jadi kita tinggal cek Hijau dulu Hijau ini kan dia jalan Ini hijau ya Hijau Lihat sini Lihat sini Lihat sini Lihat sini Berarti ini hijau Lalu Yang merah Merah kan lihat sini Lihat sini Lihat sini Lihat sini Berarti ini merah Otomatis ini adalah Biru Jadi A hijau B biru C merah A hijau B biru C merah Oke Berarti jawabannya adalah D Satu-satunya pilihan ganda yang sesuai ya Oke Untuk bagian pertama Selesai dulu Pembahasannya 1 sampai 8 Jangan lupa di like Share ke kawannya Subscribe bagi yang belum subscribe Dan Sampai jumpa lagi di video Lanjutannya Bye 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 bye